selamat menikmati dan bahan-bahannya ini mam teriji perlihatkan teman-teman ada nasi sisa jadi kita pakai dari nasi sisa ya teman-teman luar biasa ya menghasilkan sesuatu yang istimewa seperti ini kelihatan benar-benar nasi sisa ya teman-teman dan ada juga telur 2 butir yang kita pakai ada gula pasir gula pasirnya ini 6-7 sendok mam teriji pakai ada tepung segitiga biru untuk tepungnya ini kita pakai ini cuma 8 atau 9 sendok dan ada vanilla cair ya teman-teman secukupnya saja kita pakai juga dan ini baking powdernya juga secukupnya saja ada pewarna makanan juga ya teman-teman ada SP SPnya ini cuma 1.4 di ujung sendok saja ya sedikit sekali ya teman-teman dan ini tempatnya yang akan kita cetak kuenya atau kita kukus kuenya ya disini oke ini saja ya teman-teman bahan-bahan yang akan kita pakai sangat simpel tidak pakai bahan yang mewah atau mahal hanya sederhana saja ya teman-teman dan sekarang langsung kita isi nasi sisahnya ini nasi sisah ukuran 1 centong ya teman-teman atau 1 sendok nasi dan 2 butir telurnya lalu kita taruh gulanya 6 sendok kalau teman-teman mau menambah manis juga bisa tapi sama mametri ini sudah sangat cukup dan vanilla cairnya secukupnya juga lanjut kita taruh SPnya 1.4 sendok saja dan ini airnya ini 200 ml ya teman-teman kita pakainya ini biar kita mau memblender nasinya itu benar-benar larut karena nasi kan bahannya teksturnya itu kan kasar atau kerasi ya seperti ini ya teman-teman ya bisa dilihat jadi semuanya bahan sudah tercampur sudah satu adonan dan sekarang siap untuk kita blender ya untuk memblendernya ini teman-teman dia dengan waktu 2 menit sampai dia benar-benar larut halus hancur gulanya semuanya adonannya itu benar-benar seperti ini ya sudah berbuih-buih begini berarti sudah halus kita aduk-aduk dulu ya teman-teman jadi seperti ini dia hasil dari kita blender tadi masih sangat-sangat cair ya nah ini dia berair sekali dan ini teksturnya seperti ini nasinya ini benar-benar hancur halus sekarang kita taruh tepung 8 sendok ya ukuran seperti sendok ini ini kita taruh langsung ya 8 sendoknya lalu kita aduk-aduk ini kita pakai ini saja biar lebih cepat larutnya cepat halus atau tercampur merata kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai dia benar-benar tercampur tepungnya dan ini tekstur masih kelihatan seperti ada bulir-bulir biji-biji seperti itu dari bekas nasi yang kita blender ya bukan gula ini benar-benar nasi yang kita blender halus jadi masih ada teksturnya seperti itu ciri khas dari nasinya ya dan ini seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita pakai dengan tepung sudah lebih kental nah bisa teman-teman lihat ya seperti ini dia ini ada bulir-bulir halus dari nasinya dan teksturnya ini seperti ini kentalnya oke teman-teman bisa lihat sendiri ya seperti ini sekarang kita tinggal tambahkan dengan baking powdernya untuk baking powdernya secukupnya saja ya teman-teman oke ini mungkin seperempat sendok lalu kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar larut tercampur di adonan satu menit saja mungkin ya teman-teman kita aduk-aduk ya jadi semua adonannya sudah kita taruh dan sudah menjadi satu adonan dan hasilnya seperti ini ya teman-teman bisa lihat dan ini kita diamkan lagi kita tutup dulu ya dengan kain atau serbet sekitar lima atau sepuluh menit oke teman-teman ini sudah sepuluh menit Mam Triji diamkan dan bisa teman-teman lihat ini dia seperti ada gumpalan udara ya di permukaan adonannya biar nanti adonannya jadi lebih baik lebih lembut dan ini tempatnya sudah Mam Triji taruh juga dengan margarin atau mentega ya nah seperti ini ya teman-teman dan ini tempatnya Mam Triji pakai ini ada empat buah untuk kita bagi di empat wadah seperti ini ini kita aduk-aduk selesai kita aduk-aduk tidak lupa kukusannya itu sudah siap ya biar kalau adonannya sudah ready tinggal kita kukus oke sekarang kita tuang di empat wadah untuk kita pakaikan dengan warna untuk warna sesuai dengan selera teman-teman Mam Triji pakainya hijau kuning dan pink dan satunya itu warna original dari bolu nasi sisanya oke kita bagi sama rata untuk mendapatkan kue yang sama juga jumlahnya oke sekarang tinggal kita pakaikan dengan warna jadi ini warna kuning Mam Triji taruh secukupnya warna hijau muda juga secukupnya warna merah rosnya ini nanti jadi hasilnya warna pink ya teman-teman secukupnya juga dan ini untuk warna originalnya benar-benar asli dari nasi sisanya itu oke sekarang kita aduk aduk warnanya warna warna merah rosnya cantik sekali ya teman-teman ini warna kuningnya sangat cantik juga warnanya Mam Triji pilih sesuai dengan warna rainbow makanya diberi nama bolu rainbow buat teman-teman mau dikasih nama apa saja sesuai dengan nama teman-teman ya ini warna hijaunya juga warna cantik oke semua warna sudah dipakai hijau kuning dan pink dan originalnya nah ini semuanya siap untuk kita taruh di cetakannya sangat cantik warnanya ya teman-teman warna yang fresh yang indah oke teman-teman ini cetakannya siap dan ini kita tuang ya ini cetakannya ini ada 11 piece yang Mam Triji siapkan kita lihat apakah pas kita pakai semua atau mungkin masih tersisa atau adonannya malah kelebihan jadi kita lihat ya oke ini warna hijaunya ada empat tempat yang 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 triji taruh dan kita bergantian dengan warna lain dan ini semua warnanya sudah mam triji isi dan ini siap untuk dikukus ya sebagian nanti kloter kedua ya teman-teman ya seperti ini sangat cantik dan ditaruh di wadah seperti ini untuk kita kukus ya luar biasa sangat cantik teman-teman warnanya segar indah dipandang nah ternyata masih ada sisa sedikit ya teman-teman seperti ini dan ini mam triji siapkan tempat roti atau bolu juga buat kita taruh sisanya disini kita campur warna empat warnanya itu kita campur langsung aja kita susun seperti ini ya teman-teman oke ini originalnya dan lanjut kita isi dengan warna pinknya karena ternyata adonannya lebih dan tempatnya kurang jadi kita taruh saja seperti ini dan kita buat bingkai-bingkai bunga-bunganya ya biar kelihatan lebih cantik oke teman-teman seperti ini bolu dari nasi sisa dan ini siap untuk kita kukus semuanya oke kita kukus sekarang ya teman-teman ini kukusannya sudah mendidih siap untuk kita isi dan untuk mengukusnya teman-teman bisa kita kukus sampai 30 menit jadi kita lihat aja ya karena teksturnya juga ini nasinya sudah matang jadi tidak berlama-lama 25 menit juga sudah sudah cukup sih sebenarnya teman-teman kita tutup ya oke kita diamkan dan ini sudah 20 menit mam 3G buka kita cek ternyata luar biasa cantik ya teman-teman sangat indah sangat cantik luar biasa cantik teman-teman dan ini teman-teman sudah selesai dikukus semuanya ini yang sisanya dan ini rainbow cake kita coba lepas ya teman-teman nah seperti ini cara melepasnya oh luar biasa cantik ya teman-teman OMG cantik sekali bolu rainbow dari nasi sisa alam 3G yang sangat cantik warnanya yang sangat indah hasilnya yang sangat luar biasa cantik dan pastinya rasanya enak ya teman-teman tidak akan percaya kan teman-teman kalau ini adalah rainbow bolu dari nasi sisa teksturnya sangat lembut bisa teman-teman lihat adonannya itu semuanya pas dan tidak gagal ya bisa dilihat sendiri teman-teman sangat indah luar biasa rainbow bolu dari nasi sisa yang mungkin daripada nasi kita bosan dibikin nasi goreng mending kita bikin inovasi seperti mam 3G buat silakan teman-teman di rumah mau buat seperti resep yang ditaruh mam 3G silakan kalau mungkin nasinya juga banyak bisa dikalikan saja bahannya dikali dua atau dikali tiga terserah teman-teman karena untuk mam 3G ini dapatnya ini 11 piece tempat dan masih ada sisa jadi mungkin bisa dapat sampai 5 16 piece tempat kalau ada tempat yang lebih jadi seperti ini dia ya teman-teman rainbow cake rainbow bolu dari nasi sisa ini bisa dilihat teksturnya sangat kelihatan agak kenyal teman-teman teman-teman ini teksturnya lembut lembut sekali teman-teman dan ini untuk anak bayi yang mungkin sudah mempasi bisa juga karena mam 3G punya anak bayi dikasih juga dikasih makan ternyata enak lembut dan dia suka teman-teman sangat indah sangat cantik dan ini mam 3G coba makan dan ini bagian dalamnya teksturnya seperti itu luar biasa halus lembut dan manisnya pas teman-teman jangan lupa dicoba teman-teman salam sehat dari mam 3G jangan lupa subscribe bye bye teman-teman